Oke guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Alan Dan pada video kali ini masih bahas Mengenai question and answer Dan pertanyaan yang akan dibahas pada Video kali ini adalah apakah Rontok 100 helai per hari Itu normal atau tidak Kebanyakan orang yang bertanya Karena mereka kaget ketika Rambutnya rontok benar-benar banyak Antara 50 sampai 100 dan mereka Bertanya apakah ini normal atau tidak So stay tune terus di video ini dan tonton terus Videonya sampai akhir dan jangan lupa Untuk terus mendukung channel ini dengan cara Klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notificationnya Dan aku kasih telah lagi buat kalian yang masih Ragu-ragu untuk menggunakan Produk-produk perawatan rambut Atau kalian mau konsultasi apapun mengenai Kerotokan rambut atau kalian bisa sharing Mengenai pengalaman kalian menemukan rambut Kalian bisa langsung saja bergabung di grup kami Di grup whatsapp dan telegram Yang linknya sudah aku tuliskan di description box guys Kalian bisa langsung klik saja Dan kalian otomatis langsung gabung ke grup kita Dan bagi kalian yang ingin konsultasi secara pribadi Kalian bisa langsung chat aku di instagram Oke guys kita masuk ke pertanyaannya Yaitu apakah rontok 100 helai per hari itu normal atau tidak Jawabannya adalah it's normally Itu sangat-sangat normal guys Jadi 50 sampai 100 helai per hari itu normal ya Kalian tidak usah takut Kalian tidak usah cemas Karena masa kerontokan di kepala kalian itu Dari keseluruhan jumlah rambut itu Terjadi sekitar 9% guys Jadi Kalau rambut kalian berjumlah rata-rata 100 ribu helai Jadi sekitar 9% nya itu akan dirontokan Atau sekitar 9 ribu helai Dan 9 ribu helai itu tidak akan langsung dirontokan secara sekaligus Tapi berlangsung secara progresif Jadi bener-bener secara bertahap per hari Rambut akan dirontokan dengan jumlah yang berbeda Tergantung dari respon tubuh masing-masing ya guys Nah yang dikhawatirkan adalah Ketika rontok tersebut tidak tumbuh kembali Atau masa kerontokan tersebut yang lebih panjang Dibanding dengan masa pertumbuhan Jadi for your information guys Bahwa masa pertumbuhan rambut atau anagen Itu sekitar 90% di rambut kalian itu Sedang mengalami masa pertumbuhan Dan ini berlangsung sekitar 3-5 tahun Atau 3-6 tahun lah ya Itu kan terus berprogres untuk tumbuh Sedangkan masa istirahat itu hanya sekitar 2-4 minggu Jadi ada masa transisi atau katagen Nah mereka akan terdiam atau beristirahat Sebelum mereka mengalami kerontokan Dan kerontokannya kan berlangsung sekitar 3-4 bulanan guys Nah dan masa-masa ini merupakan masa yang rentan Bagi kalian yang memang mengalami alopecia adrogenetic Biasanya bila hormon DHT kalian sedang tinggi Dan sudah mulai memasuki masa kerontokan di kepala kalian Ini akan memperpanjang masa kerontokannya Sehingga masa pertumbuhannya akan memendek Atau bahkan terganggu Jadi poliker rambut-poliker rambutnya Akan terminiaturisasi atau akan mengecil Sehingga mengakibatkan rambut menjadi lebih tipis Masa anagennya tetap berlangsung Tetap tumbuh Namun rambut yang tumbuh itu akan lebih kecil dari diameter rambut sebelumnya guys Sering terjadi pada orang-orang yang mengalami alopecia adrogenetic Termasuk saya sendiri Jadi masa kerontokannya itu akan lebih panjang dibanding dengan masa pertumbuhannya Ada pun masa pertumbuhannya Akan mengalami miniaturisasi atau pengecilan diameter rambut dari pertumbuhan rambut sebelumnya Ini yang menyebabkan kalian merasa rambut kalian kok semakin tipis Atau misalkan semakin sedikit Nah ini yang khawatirkan guys Oleh karena itu Bagi orang-orang yang mengalami alopecia adrogenetic Dan mengalami kerontokan 50-100 selai Ini merupakan normal Namun kalian segera melakukan treatment Karena bisa jadi kerontokan tersebut akan memperpanjang masanya Dan masa pertumbuhannya akan terganggu Oleh karena itu Akan timbullah kebotakan pada kepala kalian Dihawatirkan hal ini Akan terjadi terus menerus Dan rambut kalian akan habis Oleh karena itu Aku sarankan bagi kalian yang mengalaminya Meskipun itu normal Tetapi Bila memang mengalami penipisan dan kebotakan Kalian disarankan untuk segera melakukan treatment Dengan menggunakan minoksidia dan finastrid Sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan oleh FDA Atau Food Track Administration dari Amerika Dan obat ini sudah teruji klinis Dan dapat menjadikan solusi bagi kalian Yang sedang mengalami kebotakan Akibat hormon DHT Ataupun keturunan Atau disebut dengan alopecia androgenetic Oke guys itu dia pertanyaan mengenai Rambut 100 selai ini Rontok normal atau tidak Jawabannya adalah normal Namun bila kalian yang mengalami alopecia androgenetic Atau mengalami penipisan atau kebotakan Dan tidak tumbuh lagi Kalian harus segera melakukan treatment Terima kasih atas hatiannya guys Dan jangan lupa untuk terus Mendukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol notificationnya Dan bagi kalian yang ingin hubungi di grup Kalian bisa langsung aja cek link grupnya Di deskripsi box yang sudah aku tulis Terima kasih guys Sampai jumpa lagi See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih